Pemenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini Download aplikasi Motion Banking sekarang Anggara ini? Reiki hasapan bisa menjaga dirinya dengan baik di luar sana Benar ya Bunda, kita semua sangat sedih dengan keadaan ini Kita semua tidak bisa berbuat apa-apa Ini semua sudah ketentuan yang harus kita taati Bunda Raka Maafkan raimu ini Raka Maafkan raimu yang belum bisa membelamu Hukuman ini terlalu berat bagimu Raka Maafkan aku Raka Kian Santang Putraku Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa Karena hukuman itu memang sudah tertulis di dalam kitab Hukum adalah panglima tertinggi yang harus kita taati Bahkan seorang raja pun tidak bisa mengubah hukuman sesuka hatinya Kita doakan saja Agar Raka Mung Kian Santang Selamat dalam perjalanan Sehingga satu tahun pun berlalu Dan dia bisa kembali ke istana ini Berkumpul dengan kita semua Kalau saja mungkin Hukuman ini aku yang menjalankan Aku relai Bunda Karena aku rasa Akulah yang lebih pantas untuk menjalankan hukuman ini Alhamdulillah Alhamdulillah Ada perkampungan disana Semoga aku bisa menemukan musola disana Pengumuman pengumuman Dengan ini diumumkan Bahwa Dewan Istana telah memutuskan Hukuman buang kepada Raden Kian Santang Siapapun tidak boleh membantunya Barang siapa yang terbukti Memberikan bantuan Akan mendapat hukuman Yang sangat berat Astagfirullahaladzim Aku tidak mungkin Masuk ke dalam perkampungan itu Karena aku tidak ingin Para penduduk Akan terkena masalah Karena perbuatanku Sebaiknya Aku memilih jalan lain Menjauh dari perkampungan ini Ya Allah Bantulah hamba Bismillahirrahmanirrahim Siapa orang itu? Jangan-jangan Itu Raden Kian Santang Sepertinya Yang membantu Raden Kian Santang Raden Raden Kian Santang Apa kalian tidak ingat Apa yang diucapkan para juri tadi Barang siapa yang membantu Raden Kian Santang Akan mendapatkan hukuman yang sangat berat Jika aku tetap tidak berketurunan Biarlah Chakra Dewa Yang menduduki tahta Salakapura Dia sangat layak menjadi penerusku Cakra Dewa Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh tahta Salakapura Karena tahta itu adalah milikku Mohon ampun Gusti Pati Kenapa kau tiba-tiba menghalangi jalanku? Ada hal penting yang ingin hamba sampaikan kepada Gusti Masalah apa? Tentang Senopati Chakra Dewa Kabar apa yang dibawa prajurit itu Aku harus mendengarkannya lebih dulu Siapa tahu ini menguntungkan bagi aku Katakanlah Jepang Bang Greini? Ya Kakang Aku di sini mendengarmu Besok pagi Aku akan kembali ke Salakapura besok secepat itu kita baru saja menikah dan Kak Kang selalu pergi berperang bukankah Kak Kang bilang punya waktu beberapa hari untuk untuk apa aku lama-lama disini tidak ada yang bisa aku lakukan disini Baiklah aku mengerti aku benar-benar bodoh seharusnya aku tidak mencelakai rusa itu sehingga kutukan tidak menimpa kita kamu tidak salah satu-satunya orang yang harus dipersalahkan itu adalah aku aku yang memaksa kamu membunuh rusa itu ini salah aku Sudahlah kita tidak perusahaan menyalahkan diri Anggra ini sekarang kamu tidurlah Anggra ini kamu pasti sangat telah selama ini Chakra Dewa mempunyai seorang kekasih apa benar apa yang kau katakan itu hamba berada disana saat kejadian sedang berlangsung dan hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri Senopati Chakra Dewa dan Nimas Anggra ini dikutuk mereka tidak bisa saling menyentuh apabila mereka bersentuhan Senopati Chakra Dewa akan mati keberuntungan berpihak pada aku terima kasih Dewa Agung aku begitu pusing memikirkan cara menyingkirkan Chakra Dewa lalu tiba-tiba semuanya menjadi begitu mudah akhirnya Raden Kiansantang sudah terusir dari istana besar pada jejaran kepanakanku bener war para prajurit pun sudah disebar ke kampung-kampung untuk menyampaikan pengumuman larangan menolong rakah Kiansantang tapi tinggal tiga lagi kepanakanku yang harus kita singkirkan iaitu Nimas Subanglarang Nimas Rasantang dan juga Raden walang sung-sung Semana Rasantang menonton! yang terakhiri yang menanggirkan dengan berehat sudah menerima kasih dengan dapat